. Sebagai salah satu upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan, dan membahagiakan masyarakat di wilayah binaannya, Babinsa, Desa Kedaton, Koramil Kapas, Kodim 0813 Bojonegoro, Jawa Timur, bergotong royong bersama masyarakat melaksanakan karya bakti renovasi rumah milik Mbah Saelan, warga RT 002 RW 001 Desa Kedaton, Kecamatan Kapas, Bojonegoro, Koordinator Kegiatan Kapten Infanteri Surahmat, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan program karya bakti Satkowil semester 2 tahun 2021. Kegiatan tersebut merupakan program kepedulian terhadap lingkungan dalam mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Dikatakan bahwa TNI lahir dari rakyat dan kuat bersama masyarakat. Maka, sebagai wujud bakti kepada rakyat tersebut diantaranya adalah membantu meringankan beban serta kesulitan rakyat di wilayah teritorialnya. Pihaknya mengharapkan, melalui kegiatan dengan tema karya bakti TNI pengabdian untuk negeri ini, dapat mendatangkan manfaat yang baik bagi masyarakat serta lebih mempererat kemanunggalan TNI dan masyarakat lebih maju dan sejahtera. Di samping menjadi bagian dari pembinaan teritorial terhadap masyarakat di wilayah, semangat bergotong royong dalam karya bakti ini juga dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan silaturahni, kekompakan dan kebersamaan, pungkasnya. Bahasa Elan, 80 tahun, tinggal bersama istrinya, Sri Muryani, 70 tahun, di rumah yang tidak layak huni berukuran 4x9 meter berlantai tanah dan dinding rumah terbuat dari papan dan anyaman bambu. Kini, rumah tersebut sementara dalam proses pembangunan atau perehaban menjadi rumah yang layak huni. Alhamdulillah, kami senang sekaligus bersyukur sekali dapat bantuan rehab rumah ini, mudah-mudahan nanti setelah diperbaiki kami sekeluarga sudah merasa nyaman tinggal di rumah. Pertama, kami menginginkan rumahnya untuk dilaksanakan pembinaan rumah Bapak Saylan, Kodium 083 WS Bojonegoro melalui program Karya Bakti Satkawil semester 2 tahun 2021, merencanakan kegiatan karya bakti berupa perbaikan ataupun perlihapan rumah Bapak Saylan ini. Keterlibatan di sini kami dengan warga desa sekitar dengan juga anggota koramil 08302 Kapas dan anggota staf ter Kodium sendiri melaksanakan kegiatan ini. Harapannya dengan adanya kerja bakti bersama warga ini, simbol kebersamaan, rasa penasih sepenangan, gotong royong, harapkan persatuan dan kesatuan antara TNI dan rakyat semakin lempat dan semakin kuat.